Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Menteri ATR BPN, Panglima TNI Kapolri, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati PPU, Kepala Autorita, IKN, Yang saya hormati Komisaris Utama PT Karya Biasa Mandiri, Beserta Sujajaran Manajemen dan Direksi, Panglima TNI dan Kapolri Beserta Sujajaran, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya senang dan menyambut baik bahwa pada pagi hari ini akan dilakukan peletakan batu pertama BSL Hub Community yang berinvestasi di IKN ini. Dan saya sangat menghargai meskipun tadi Pak Ariyadi menyampaikan UKM, tapi saya enggak percaya karena cabangnya sudah 40 masih kategori UKM. Tapi perlu Bapak-Ibu sekalian ketahui bahwa untuk UKM yang berinvestasi di IKN ini, nanti untuk PPH, PPN, maupun PPH karyawannya itu memang akan dibebaskan untuk memberikan trigger ekonomi pada UKM-UKM yang ingin melakukan investasi di IKN. Dan saya sangat menghargai pembangunan hotel bintang tiga oleh BSL dan juga restoran, karena memang yang hotel yang bintang tiga belum ada, kemudian restoran juga belum ada, sehingga memang saya melihat ruang ini yang diambil oleh BSL dan saya berharap betul-betul tadi yang disebut oleh Pak Ariyadi bahwa sebelum bulan Juli hotel dan restorannya sudah jadi dan selesai bisa kita nikmati bersama-sama. Saya sangat menghargai pekerjaan yang super cepat itu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga nanti BSL Hub Community ini akan menjadi tempat berkumpul, tempat pertemuan yang lengkap, yang membuat fasilitas yang ada di IKN ini semakin lengkap bagi kita semuanya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan BSL Hub Community, pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. . Mohon izin kami hitung. 3-2-1 Dengan ini, Groundbreaking BSA Community Hub telah resmi dimulai